Sarapat Sidang Paripurna istimewa dalam rangka hut Kota Cimahi yang ke-18 digelar di gedung Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi. Rapat Paripurna terbuka ini pun berlangsung hikmat Jumat siang. Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Cimahi termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat ikut serta dalam Sidang Paripurna tersebut. Diharapkan dengan hari jadi Kota Cimahi yang ke-18 tahun ini dapat menjadikan Kota Cimahi lebih berkembang dan lebih baik lagi dalam segala aspek. Sidang Paripurna istimewa dalam rangka hut Kota Cimahi yang ke-18 Jumat siang digelar di gedung Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi. Sidang istimewa yang mengambil tema bersama kita jadikan Cimahi maju, inovatif dan berdaya saing. Terbuka dan dihadiri oleh masyarakat Cimahi, para pejabat tingkat Pemkot Cimahi, Forkopinda Cimahi, tokoh masyarakat, serta Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil. Pada rapat tersebut, Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Gundawan dalam sambutannya, mengajak masyarakat Kota Cimahi untuk bersama-sama terus menjaga dan membajukan kota dengan gotong royong. Selain Ketua DPRD Cimahi, Sekde Cimahi, Wali Kota Cimahi serta Wakil Gubernur Jawa Barat pun memberikan sambutan, serta memberitahu prestasi apa saja yang telah diraih dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Usai rapat paripurna terbuka, Wali Kota Cimahi bersama Wakilnya, mengemukakan sejumlah harapan dan niat Pemkot Cimahi untuk dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat Kota Cimahi, dan ke depan Cimahi dapat lebih baik. Maka dari itu, pihaknya akan meningkatkan semua aspek seperti infrastruktur dan pelayanan, termasuk pariwisata yang ada di kota yang disebut juga sebagai miniaturnya Indonesia. Alhamdulillah, hari ini Kota Cimahi berusia 18 tahun, tentunya banyak harapan-harapan. Yang pasti harapannya adalah dan niatnya kami dari pemilihan kota bagaimana mewujudkan semua harapan-harapan masyarakat Kota Cimahi pada umumnya. Dan mudah-mudahan di usia yang ke-18 yang semakin dewasa, Cimahi ke depan lebih baik dari waktu keluar. Nah, kami akan meningkatkan di sektor infrastruktur, di sektor pelayanan, makanya kami tahun ini insya Allah punya mal, mal pelayanan publik, yang satu tempat yang semua isinya, semua perizinan yang dibuat oleh masyarakat, termasuk dinas vertikal atau dinas luarnya, yang tujuannya semata-mata bagaimana masyarakat ketika menyelesaikan persoalannya, masalahnya cukup datang ke satu tempat, urusnya, tempatnya sangat nyaman dan semua bisa selesai di situ. Kami mendukung dengan program-program yang diberikan oleh Pak Wali Kota, mungkin ada tambahan, mungkin sektor wisata ya, yang pertamanan-pertamanan untuk pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat Kota Cimahi di bidang pariwisata maupun pertamanan. Itu yang merupakan sasaran atau program utama di tahun ini atau penerita pendatang. Sementara itu, Ketua DPRD Cimahi Ahmad Gunawan menjelaskan, jika pihak DPRD Cimahi bekerja sesuai dengan aturan dan fungsinya, dan atas nama rakyat, pihaknya akan terus mendorong pihak eksekutif untuk dapat menampakkan inovasinya dan menyelesaikan program-program yang belum terrealisasi di tahun ini. Selain itu, pihaknya juga akan terus mengawasi dan bersinergi dengan pihak eksekutif agar kedepannya dapat menciptakan Kota Cimahi yang lebih baik. Tugas dan fungsi budgeting legislasi dan pengawasan, ya kami tetap mengacu ke situ. Dan apa yang belum terkerjakan tahun ini, kami pus lagi bagaimana agar bisa dikerjakan di tahun ini. Karena ada RPJMD. RPJMD ini kan sudah merupakan satu visi misi yang harus dijalankan selama lima tahun. Kami tagih atas nama rakyat, kan itu? Dan saya sudah bicara dengan Pak Wali Kota, sanggup menyelesaikan. Ya kami dukung. Baik penganggaran, segala macam yang sifatnya menyangkut kepada RPJMD, kami dukung. Kami dukung pemerintahan yang baik, kata saya tadi kan. Nah itu, intinya itu. Dalam rapat sidang paripurna istimewa ini, dipaparkan pula sejarah terbentuknya Kota Cimahi. Dan diharapkan dengan hari jadi Kota Cimahi yang ke-18 ini, segala aspek dapat berjalan lebih baik. Sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu bersama kita jadikan Cimahi maju, inovatif, dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.